Kita berharap anak-anak menanam pohon itu, satu orang 25 pohon. 5 pohon masih SD, 5 pohon SMP, 5 pohon SMA, 5 pohon kuliah, dan 5 pohon lagi waktu mau menikah. Wah, luar biasa. Kenapa mau menikah? Karena cintanya itu mesti dirawat bersama-sama merawat pohon. Ternyata ada filsafat yang sangat romantis dan menarik di sini. Selamat pagi dari stasiun Gambir. Sekarang kita mau menuju ke Tegal. Dan mungkin di Tegal kita akan mencuri resep untuk membuat warung Tegal. Ah, itu dia. Warteg. Ganggading, kita mau ngapain. Coba ya nanti ya. Seru pokoknya. Ayo, masuk dulu. Halo, selamat pagi. Terima kasih. Lihatnya, aku duduk sama kamu di. Iya. Keretanya. Ayo, mbak. Si, mbak. Mbak. Deketipu. Deketipu. Deketipu, deketipu. Sudah. Bersama dengan bu mentri. Biar ngobrol. Ini benar-benar kapan lagi naik kereta dengan Pak Wakil Menteri Terus ada Ibu Menteri juga Dan karaokean disini Abis ini mbaknya yang cantik, tolong Jangan sesuatu Enak kembali, saya nyati membutuhkan Don't they know, it's the end of the world Cause you will not love me anymore Ibu Menteri dan Bapak Wakil Menteri Saya di Tegal, dari sekali-sekali merasakan seperti Ibu Menteri ya Keluar-keluar dikerubungi oleh para puan sendiri Sekali-sekali, saya kan calon RI1 Amin Amin Disini sudah ada mbaknya yang cantik Mbak Fanda Di depan ada mbak Nuke Dan kemudian ada bapak Halo Nah, kita mau makan siang dulu Setelah makan siang, kita karaokean lagi, enggak? Oh, enggak, 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 kerja, kerja, kerja Sekarang kerja Pasti-pasti makan sate ini ya Yeay, kita sudah sampai di Gucci Gang Gucci Gang ya, Gucci from Tegal Tapi nyampe di sini kayak di luar negeri ya, Bepe Suasananya lah, ada pohon, ini pohon apa namanya, cemara ya bukan? Bukan, pinus Maaf-maaf ya, pengetahuan IPA saya minim Oh, ini makademianya Oh, ini ada tumbuhan makademia di kiri dan kanan Kita di situ dulu, Kak Bia Ibu Menteri lagi di potret-potret Kita mendekati bibit-bibit Kita intip ada bibit-bibit apa saja di sini Jadi ini lokasi kita untuk persemayan Nih, bibitnya udah disiapin banyak banget ternyata Sepanjang mata memandang, bibit semua Tapi kita harus cari dulu orang yang bisa menjelaskan kepada kita Bahwa ini bibit apa saja Betul Gak mungkin gue yang jelasin deh, Bepe Ya, betul Bingung Oh, dari atas Ayo Ibu, ibu, ibu Sini dulu, Bu Memperkenalkan diri, ibu siapa Aku, ibu Ima Ibu Ima sebagai? Kepala BP Dasa L Pemali Jeratun Berarti Tegal ya? Di Semarang kantornya Oh, Semarang kantornya Tegal termasuk salah satu wilayahnya Oke Baik, Bu Kita lihat posisi bibit mana nih Oke, ayo Di atas sana ya Di atas kita lihat Makademia Makademia Kalau di sini ada berapa bibit yang disiapkan, Bu? Yang disiapkan ada Makademia Kemudian spinos Kemudian nangka Kemudian Cengkeh Cengkeh sama? Sudah Sudah itu saja Empat, Bu Apus, Pak Apus, Pak Baik, kalau dari bibit itu Masing-masing Sampai siap Beda-beda Sampai bisa siap tanam Kalau ini perlu waktu ya Kalau ini makademia Ini nih Waktunya bisa Satu tahun setengah Baru bisa ditanam Bibi-bibitnya Kalau misalkan Cengkeh Kalau Cengkeh Berapa ya? Tidak terlalu lama Tidak terlalu lama Tapi memang sekarang yang lagi di highlight sih Makademia ini ya, Bu Makademia ini salah satu Ini baru ya Jadis baru yang dikembangkan Dulu pernah dikembangkan di beberapa tempat Tapi tidak terlalu di Expose ya Kalau di Pondowoso ada Ini ada Tapi kalau ini Kementerian LHK Berusaha Mengembangkan ini Supaya lebih Dikenal lagi Iya, karena nilai ekonomisnya Tinggi sekali ya Makademia ini Biasa terkenalnya di luar negeri Saya bahkan baru tahu Dari Australia Iya, saya bahkan baru tahu, Bu Di sini, di Tegal Kita bisa nanam Makademia Kita bisa nanam Makademia Mantap Kalau ketinggiannya di atas 800 MDPL Oke, berarti Emang harus di tempat yang Dingin ya Standarisasinya itu Dingin tapi hangat Dingin tapi panas Aga matahari Seperti ini Jadi panas Tapi ada angin-angin Sejuk sedikit Nah, gitu ya, Bu Berarti ini sudah siap Untuk kita tanam Kira-kira sampai Kalau ini belum ya Ini masih kecil ya Oh, oke Yang di bawah tadi Yang sudah bisa ditanam, Bu Yang ditanam tadi Kalau ini belum Karena ini masih Kalau dari Kalau dari yang sudah siap Ditanam itu Sampai bisa dipanen Itu kira-kira Berapa lama, Bu Makademia Tanam itu Ya, 4-6 tahun Bisa berbuah 4-6 tahun Tergantung kesuburan lahannya Dan ini percobaan pertama Berarti kita doakan bersama-sama Semoga hasilnya baik Berhasil Mantap Mantap Karena satu pohon Bisa 20 kilo Satu pohon bisa 20 kilo Dan satu kilo harganya 300 ribu 300 ribu itu Kalau masih yang mentah ya Itu masih mentah Belum kalau sudah diolam Kalau sudah dikemas Terus gambarnya Gambarnya mbaknya Loh Jadi saya jualan Bisa, 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 Bu Jangan lupa hubungi saya, Bu Nanti saya catat Coba, Bu Kita keliling-keliling lagi Satunya Bapak gitu Tiba-tiba Ini sedang menyiapkan bibit Apa saja nih, Bu Oh, bibit pohon pinus Itu ibu-ibu Juga lagi nyiapin bibit ya Sepertinya ya Dia sedang merawat bibit Ini pinus Yang di bawah pinus O-O karpa Berarti pinus-pinus yang di sekitar ini Ini pinus O-O karpa semua Luar biasa indah ya, Bu Mau ditanam untuk RHL RHL itu rehabilitasi hutan dan lahan Baik Berarti semoga hasilnya juga baik ya Karena bumi kita ini Nggak ada cadangan, Bu Cuma satu Jadi kita semua harus Sama-sama menjaga Kita nggak bisa mengharapkan Pemerintah aja Untuk menjaga lingkungan Tapi kita sebagai masyarakat Juga harus ikut Serta dalam program-program Pemerintah yang baik Seperti ini ya, Bu Karena air itu Di bawah Yang biasanya di bawah Itu yang menghasilkan Yang memberikan Yang menumbuhkan mata air Itu dari pohon-pohon di kota Iya Pak, di sini, di hutan Di sini, betul Air-air yang ada di kota itu Kalau hutan yang nggak ada Kita di kota juga nggak punya air Di bawah punya air Keringan Bu, ini kan masih baru Harapannya pasti selalu yang baik-baik ya Tapi selama ini berjalan Apakah ada halangan-halangan, Bu? Seperti apa contohnya? Untuk yang mana maksudnya? Di sini, misalkan cuacanya kurang menentu, Kak Atau Untuk yang makademia Keliran airnya, Kak Iya, untuk makademia Dan ada lima jenis yang tadi, Ibu sebutkan? Untuk pembipitanya Untuk pembipitanya Sampai saat ini tidak ada masalah Oke, berarti kita doakan lancar terus Lancar Untuk yang pinus dan sebagainya Tadi tahun ini ditanam Oke, siap, Bu Kalau ini masih tahun depan Oke Berarti kita doakan lancar semua ya, Bu Nanti setahun saya datangin lagi nih Mantap Diangkat dikit topinya, Pak Biar ganteng Diangkat dulu topinya Iya, diangkat dikit Biar kelihatan mukanya Ini makademia ya, Pak? Iya Nah ini yang tadi Harga satu kilonya Rp300.000 Rp3.000, ya Berapa bulan? Berapa pohon? Berapa bulan? Kalau ini sudah Akhirnya sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Menteri Ibu Siti Nurbaya Nah, Bu Terima kasih banget Saya sudah diajakin ke Tegal Saya sudah melihat Pembipitan di sini Tapi ada beberapa hal Yang ingin saya tanyakan, Bu Misalkan Persemaian permanen ini apa? Banyak teman-teman awan Belum tahu, Bu Kalau ini sih Persemaian Masyarakat ya Persemaian permanen itu Ya, seperti ini pada skala kecil Itu ada bermacam-macam Ada yang skalanya juga lebih besar Ini tadi Antara 750 sampai Sampai Satu juta Tapi ada yang dua jutaan Jadi Persemaian permanen itu Persemaian Untuk menyiapkan Bibit-bibit tanaman Untuk diberikan kepada masyarakat Buat penanaman pohon Baik, Bu Ini kan program baru ya sepertinya Enggak sih Sebetulnya Yang disebut RHL Rehabilitasi hutan dan lahan itu Dari tahun 80-an sudah Nah, yang bukan bumi jauhan Tapi Ada tapinya Yang sekarang ini Kita Kestimatika kan Kita upscale Kita buat Sangat besar Karena ada kebutuhan Bahwa situasi Lingkungan kita Sudah sangat buruk Betul sekali Terosinya Kemudian banjirnya Longsornya Kekeringannya Nah, itu Menurut Bapak Presiden Itu bisa diatasi Dalam 3 sampai 5 tahun ini Kalau nanamnya bagus Dari sekarang Baik Berarti ini sudah ada Di seluruh Indonesia Enggak aja Jadi di Tegal aja ya Enggak Di Jawa Barat Di mana-mana Tapi Nah, ada tapinya Pemerintah Dalam hal ini Kementerian harus Meyakinkan betul Fix Betul Bahwa di lapangan Memang ada Betul itu ya Jadi gak hanya Fiktif begitu Makanya Ibu juga Turun ke lapangan Harus cek Betul-betul Nah, untuk targetnya Seperti apa nih Ibu? Keinginan Ibu nih Ini kan pemerintah Sudah menjalankan Program seperti ini Masyarakatnya Berkontribusi Seperti apa? Oh iya Kak Sebetulnya sih Beberapa jalan ya Untuk Kita melakukan Pendidikan juga Kepada masyarakat Anak sekolah Dan lain-lain Itu Kita berharap Anak-anak Menanam pohon itu Satu orang 25 pohon Iya 5 pohon masih SD 5 pohon SMP 5 pohon SMA 5 pohon kuliah Dan 5 pohon lagi Waktu mau menikah Wah luar biasa Kenapa? Kenapa mau menikah? Karena Cintanya itu Mesti dirawat Bersama-sama Merawat pohon Ternyata ada Filsafat yang sangat romantis Dan menarik disini Dan memang ada program yang Modal KTP aja Kita bisa dapat 25 bibit pohon Itu seperti apa tuh Bu? Jadi Datang ke Kebun bibit-kebun bibit Yang besar Punya Kementerian Kalau ini kan Nggak besar Ini yang segini Termasuk tidak besar Yang kebun bibit besar itu Yang di atas 2 jutaan ya Bibit-bibitnya Itu datang aja Kemudian tunjukin Terus bisa ambil Berarti siapa saja Di seluruh Indonesia Bisa Asalkan datang ke Tempat pembibitan itu ya Bu? Alamatnya ada Ada berapa puluh Ada di website Bisa dicek di website-nya KLHK saja nanti Baik terima kasih banyak Ibu Terima kasih banyak Thank you ya Terima kasih Masyarakat Nilai ekonomisnya tinggi Mantap Ini nggak boleh kena erosi nih Jadi harus dijaga Di belakang Di belakang Ini barusan Ibu Benda-benda ini ya Iya, Makademia Masih sama Ini nanti namanya Bela Makademi Sama Sintia dong Iya, Sintia Bela Bela Beda orang Bela Jadi Inilah Ini berarti kita harus balik lagi ke Tegal Iya betul, keras deh Terima kasih Semoga ini akan menjadi manfaat Menurut Anda Oke, ayo Selesai sudah perjalanan kita di Tegal Iya, sekarang udah mau otw back to Jokarta Iya, lagi nunggu keretanya aja Gimana pesan-pesannya tentang The Dolls? Yang pasti jalan dengan Ibu Menteri Ampe lupa rasanya lapar tuh kayak gimana Belum sempet lapar udah ada makan lagi Makan lagi, makan lagi Pagi, makan siang, makan sore Makan malam juga mungkin nanti ada ya Iya, betul Setiap setengah jam bahkan Disuguhin makanan terus Baik imbangan ya Baru sekali trip kayak gini Tapi kalau ada lagi Betul, bahaya juga tuh Tapi so far so good ya Kita juga ngeliat kerjanya Apa Ibu Menteri ini Kedepannya memang dia serius banget Menangani masalah hutan Dan juga lingkungan hidup Iya, karena pasti di negara kita Masalah tuh udah banyak ya Banyak sekali Menganya para netizen Jangan cuma jempolnya aja Koren korek gitu kan Ngetik-getik ikutan juga dong Berkontribusi melakukan segala sesuatu yang baik Untuk negeri kita ini Negeri Indonesia Juga untuk bumi kita Ya, kita berharap juga nanti Vlog yang dibikin sama Cynthia Vlog yang dibikin sama aku juga bisa Iya, betul Ya, masing-masing kita juga masih belajar Hanya paling gak bisa sedikit Sharing lah Sharing dan juga Semoga nonton tuh jadi dapat perspektif yang Berbeda gitu ya Atau paling gak jadi tambah paham Apa aja sih yang udah dilakukan oleh Buh Menteri Oleh Kementerian Apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan gitu Sama-sama menjaga lingkungan hidup kita Ya, PR pasti banyak ya Tapi kalau sama-sama menurut aku Bukannya berarti tidak mungkin Kita bisa jadi lebih baik Jangan berharap satu pihak aja Kita juga harus turut serta ya Iya, betul Pasti minta jumpa di video berikutnya Dadah